Terima kasih telah menonton! 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 Pada undang-undang tersebut disampaikan bahwa penyewaan tanah atau bangunan dikenai pajak penghasilan bersifat final. Sebentar sebentar, dari informasi yang aku akses melalui laman Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dijelaskan bahwa penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan dikenakan pajak penghasilan bersifat final sebesar 10%. Tarif tersebut dikenakan atau nilai persewaan tanah dan atau bangunan yang dibayarkan atau terhutang oleh penyewa. Termasuk di dalamnya biaya perawatan, terus biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya-biaya lainnya apabila dimasukkan dalam biaya sewa. Nah, pajak penghasilan sewa wajib dipotong oleh penyewa. Penyewa menyerahkan bukti potong kepada yang menyewakan. Hal ini untuk badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai penyewa. Tapi, Bro, bila penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan, maka pajak penghasilan terhutang dibayarkan sendiri oleh yang menyewakan, Bro. Nah, betul itu, Pak. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus tak membayar pajak, seperti itu. Pak, Pak, Pak! Pak, Pak, Pak!